Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un Kematian merupakan suatu hal pasti yang akan terjadi pada setiap manusia Sedangkan manusia tak mengetahui kapan dirinya akan menjemput ajal Baru saja usai pernikahan Kaisang dan Erina Gudono Kini orang nomor satu di Indonesia berduka Namun sebelum melanjutkan pada videonya Mohon luangkan jari anda untuk menekan tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan informasi dan berita terbaru dari channel ini Baru saja keluarga Presiden Joko Widodo telah menggelar acara ngunduh mantu Dalam rangka pernikahan putra bungsungnya Kaisang Pangharap dengan Erina Gudono Acara ngunduh mantu yang telah digelar di loji gandrum kota Solo pada tanggal 11 Desember tahun 2022 Namun dibalik kabar kegembiraan pernikahan Kaisang Pangharap dan Erina Sofia Gudono Kini terselip duka yang menyelimuti keluarga Presiden Joko Widodo Wajah bahagia seorang Presiden Republik Indonesia kini seketika redup Ternyata sosok inilah yang telah membuat Presiden Jokowi sangat begitu kehilangan Presiden Jokowi telah berduka yang sangat mendalam Atas meninggalnya Edi Raharjo atau yang lebih dikenal sebagai Rangga Sasana atau Lotranga Beliau ialah salah satu petinggi Sunda Empire yang sempat jadi perbincangan warganet kala itu Beliau sebenarnya memiliki nama lengkap Ki Ageng Rangga Sasana Atau yang lebih dikenal sebagai Lotranga yang baru saja terkenal ketika diundang di berbagai acara Diketahui bahwa Lotranga telah tutup usia setelah sebelumnya dirawat di rumah sakit Mutiara Bunda Tanjung Brebes, Jawa Tengah Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan Kita doakan saja semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta keikhlasan Jadi hanya ini saja yang bisa kami sampaikan Terima kasih telah menonton video ini sampai habis Dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton